Sementara itu Badan Narkotika Nasional BNNP Riau kembali mengungkap pelaku pengiriman narkoba dengan modus pengiriman barang atau paket. Pengendali kegiatan ilegal ini ternyata salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. Berawal dari kecurigaan petugas kargo di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru sehingga paket kenalbot diperiksa yang ternyata sebagai modus penyimpanan narkoba untuk dikirim ke pihak penerima. Aksi ini dilaporkan kepada Narkotika Nasional yang langsung dilakukan penyelidikan. Setelah menghimpun informasi dan data, dua orang kemudian diamankan. Satu orang merupakan pengirim barang berinisial DWP yang diupah sekitar 1,5 juta rupiah. Dari pengakuan DWP, dirinya dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas berinisial RAG yang juga turut diamankan petugas. Sebanyak 477 butir ekstasi diamankan dari kegiatan ini yang langsung dimusnahkan. Kegiatan pengiriman narkoba ini sudah dua kali dilakukan pelaku di mana yang kedua rencananya akan dikirim ke Samarinda. Ada pengiriman barang ya, dari salah satu tempat pengiriman barang ke CERPU. Di CERPU itu kan ada pemeriksaan di sana. Akhirnya ditemukan oleh teman-teman kita yang sedang melaksanakan tugas di CERPU tersebut. Hasil eksperi dicerigakan, ternyata modus ini sangat baru yang kita temukan di sini. Di mana barang bukti itu dimasukkan dalam kena otak mobil. Waktunya bukan baru. Ngembangan kasus masih terus dilakukan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau karena masih ada terduga pengendali lain dari kegiatan ini yang sudah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO.